selamat menikmati ini sangat istimewa banget ini terenewa 2022 bagian framenya juga berubah seletik-seletik berkombinasi 3 warna grey, silver, dan black keren bener ini sing dorong sobrek ajak leleng gacor dan tolong sobrek sama lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari tunis sepeda langsung saja kita inggang-inggang ke gacoran frame dan speknya sih bang thrill ricocet 1.0 T120 terenewa 2022 ini selamat menikmati selamat menikmati ricocet ini yang bagian berubah bagian ini nih bagian dekat setup sama toltube ya sama ini nih bagian toltube agak melengkung seletik keren bener nih kita shoot dulu frame-nya ini sudah boost TH ya cakep geometrinya ini ukuran 27,5 dan ini nama ricocetnya frame alloy tuh ada keterangan mountain division what's it mountain division frame alloy internal cable dan ngantuk-ngantuk frame taper ya korak sudah taper juga mantep sekali bagian toltube bagian down tubenya nih ada bot briket botolan nama thrillnya silver lubang jalur setpost sudah terisi setpost drop sheet sudah label SNI mantap dan untuk bagian forknya ini dari exfusion sudah boost ya ini ya sudah rebound angin atau air nih exfusion travelnya itu 130 pakai yang black black in black RC32 teknologinya remote lock eh yang bener nih tuh tuasnya tuh remote lock air ini yang sebelah sini tuh freeloadnya ya buat ngurangin angin nambahin angin dari sini nih juragan boskiw dan itu logo thrillnya huruf T hub rehabnya bearing TA rotornya 6 hole 180 bagian depan untuk lever briketnya wish hydraulic nanti kita inggang ruji-ruji alloy mata kucing warna oyen bisa mengeong peleknya dari thrill juga alloy double wall ya pentilnya presta pasang tubeless bisa ini dan untuk bagian tirenya ini swalbe atau sekwalbe swalbe serinya itu hansdam hansdam teman-teman mantep ya ukurannya berapa ini ukurannya ini ukuran 27,5 kali 2.35 tuh suhu ini suhu ngopi dan ini gerigi-geriginya teman-teman ya buat track gerigi loh BC kan tanah abang doyan banget nih gerigi kayak gini nih dan untuk bagian grabnya ini ring clock non-series si brake setnya ini dari Shimano hydraulic MT200 dan untuk bagian shifternya ini non-indikator ini dari SLX ya sudah teknologi rapid fire nih sekali sentuh bisa 3 speed libas maknyos pokoknya yang tadi ini tuas remote lock bagian shock depan dan untuk handlebarnya ini oversize dari trail alloy stemnya alloy trail juga handsetnya build for the trail dan ini dia tuas set post drop sheet beriksa sebelah kiri sama hidrolux Shimano Shimano MT200 grip sama nih set post drop sheet yang saya pencet nih langsung munjuk nih itunya saddle nah itu udah terbukti tuh steam mimpir banget ya keren dan untuk bagian saddle nya juga dari thrill tren pedal nya sudah mendapatkan yang alloy adoa manual book thrill owner manual bergaransi frame 5 tahun jangan sampai hilang temen temen nih BPKB sama nota ya jangan sampai hilang buat ngeklaim garansi set postnya sudah drop sheet non series travel 100 dia gak bisa sampai mentok karena bagian set post ini panjang nih ya kalau pengen mentok itu di upgrade sama eksa atau transline sedang nih travel 100 bagian pivot sudah bearing semua 4 bearing 1, 2, 3, 4 yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati kalau beli full source dudukan FD sudah tersedia jika temen temen mau upgrade crank double disini lubangnya nih digabungin sama bagian jalur tabel si set post dan untuk bagian rail shock dari exclusion juga mantep banget seset nih depan exclusion tengah exclusion juga nih sudah angin atau air nih exclusionnya yang pro berapa itu coba diinggang dulu nggak kelihatan amat ya 02 pro angin atau air stress 19 E2E nya ini ini buat ngisi anginnya juga udah ada tuas lockout nya yang warna biru yang warna merah tuas ribbon ya temen temen ya buat meredam ribbon saat lopatan tinggi ya maknyos ini dan untuk bagian cranknya ini sudah holotech besar colok-colok jomblo crank ya temen temen ya 32t chainringnya ini ini lumayan kurang lebihnya dari pro wheel nih disini nggak ada tulisan pro wheel non-series ya rantainya 12 speed dari YBN rantai tangguh ada keterangan nih on point zero apa artinya temen temen lurus danten on point zero ini yang sedang di interview ini size nya itu M ya medium ada keterangan wheel for the trail diproduksi oleh Indonesia big world Indonesia big world keren banget nih tuh Gersik Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka mantap gratis chain protector dari trail nggak usah tukuman frame sudah TA tuh ya terbukti ini bisa dibikin quick release juga bisa ini temen temen dengan beliin adapternya aja ya gampang dan untuk bagian RD nya ini dari Shimano SLX 12 speed shadow plus temen temen ini bisa di on in tuh ya buat jalan raya aja kalau kayak gini kalau buat lompat lompatan nganceleng-nganceleng di aktifkan ini nih tuh tuasnya jadi kaku jadi rantai stabil ya kalau lompat-lompat 12 speed dari Shimano SLX ngeyen banget ini sprocketnya pakai yang black dari Sunrise ini 12 speed 11 51T bisa nanjak pontangkil 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 selarubu dan kelapa doyong ini temen temen gelibas ini ya gede karena 51T sudah slope benih half rehat belakang juga sama sudah bearing TA TA nya model QR ya TA nya ya tuh jadi saat nyopot tidak usah pakai kunci lagi clipper brake set hidrolik Shimano rotornya dari apa ini non-series 160 60 ya kayaknya roji-roji alloy mata kucing bisa mengeong pelek 27,5 thrill alloy double wall juga bannya tadi tuh squall B squall B nya Hans temen temen mantep squall B nya sudah ada performan C kompon kompon adek ix 27,5 kalinya 2.35 gede bener ini bar 23 sampai 50 psi dan ini motif gerigi atau motif untu untu nek atau bahasa gaul nya apa itu ya grab ini grab nya keren bener ya tuh di shoot bagian belakang bagian belakang keren perubahan sama recot yang dulu ini sama disini ya ga terlalu tinggi ini kalau yang neo ini ini agak lekuk sedikit ini agak lurus kalau dulu kan agak melengkung gitu gelombang ya ini begini diperbaharui teman teman kita shoot bagian depan cakep sih warnanya 3 warna silver black sama grey dikombinasi 3 paduan warna mantap sekali drill recoset 1.0 T1 20 tapi koraknya 130 ini untuk harga price list nya itu Rp14.730.000 kalau ga salah ini ya nanti kita lihat list nya dulu soalnya belum dilihat belum kaur dan buat teman teman yang nominanya langsung saja merapet ke toko tuna sepeda celegon yang lokasi di samping macu daging celegon tepatnya di sebelah rumah sakit kurnia pas jalan raya sangat strategis juga dapatkan cicilan dari home credit juga megajit di toko dengan secara termudah proses juga ngebut dan buat teman teman yang jauh di sana yang di luar pulau juga jangan khawatir kalau menggacor Ongleng dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya jangan sampai lupa di link di komen komentar ke teman teman yang lain dan pastinya ada subrek biar semangat salam ngengking salam gacor wassalam walaikum